Hai mobil plat hitam pasang begini dikira dia keren gitu ya kira gagah yang ada itu norak bro jelek banget ganggu orang nih sangat silau lalu juga kelihatan lu bodoh karena lu enggak paham undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan bering copot ya pejabat ya ya tahu lah masa enggak itu disebutnya plat sakti biasanya kan kalau pejabat sipil RFS kalau RFP pejabat polri RFD angkatan darat segala macem lah ada juga yang hiha dan lain-lain sebagainya ya iya emang kenapa tapi kalau platnya hitam RF segala macem itu tidak dapat keistimewaan Bang ini saya kasih tahu nih Bang mungkin belum tahu ya jadi mereka tetap tidak berhak memakai sirinus robo memang masyarakat seperti saya dulu juga menganggap bahwa kalau plat RF segala macem itu boleh pakai sirinus robo dan dapat keistimewaan ternyata tidak Bang coba dibaca lagi di undang-undangnya ya ini saya cuplikin aturannya nah bukan bukan kita hati-hati yang ngomong ini yang ngomong polisi nih nih contoh nih plat RF dan plat dewa-dewa lain tuh tidak boleh pakai dan tidak dapat keistimewaan di jalan mungkin Abang nggak ngikutin berita-berita saya bahwa nggak semua plat RFS pun itu yang punya pejabat sipil Bang contoh artis nih punya gitu kan walaupun katanya angkanya segala macem tidak itu bukan yang punya pejabat segala macem tapi orang kan ngelihatnya belakangnya RFS gitu akhirnya dikira pejabat atau kalau plat-plat pejabat yang plat hitam dikira boleh lewat dengan prioritas mempunyai sirinus robo ternyata tidak jadi plat dewa pun plat pejabat atau plat plat apapun istilahnya di masyarakat itu kalau mau mendapat keistimewaan di jalan itu harus dalam pengawalan Bang jadi yang yang boleh pakai sirinus robo itu pejabat kepolisian atau militer yang lagi mengawal dan itu biasanya pakai plat polisi atau plat tentara nah kalau di menurut undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan kalau polisi itu warnanya biru serobonya kalau tentara warnanya merah walaupun kita lihat PM juga biasanya pakai biru juga gitu nah itu makanya perlunya kita untuk lebih tahu undang-undang Bang sebelum kita ngegas di komentar terus hati-hati kalau ngomong emang ngomong saya salah dimana gitu nah ini memang video ini sengaja untuk mengedukasi yang seperti abang ini nih bahwa selama ini di masyarakat kita kira bahwa kalau platnya itu plat dewa tanda kutip tadi itu RF atau yang yang lain-lain itu itu boleh memakai sirinus robo ternyata tidak boleh kalau mau memakai walaupun itu plat RI sekalipun itu harus tidak boleh tapi harus dikawal baru boleh tapi kalau di dalam pengawalan ada yang bilang boleh tapi ngapain sih kalau dalam rangkaian nyalain strobo kan cukup dengan hasha yang di depan aja aku pedugas kepolisiannya pakai sirinus robo itu jadi itu semoga paham ya teman-temannya suhuzon bukan suhuzon Bang ini kita edukasi Bang berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia nah ini dalih begini nih sering banget dikomukan nih bagi para pengguna strobo yang nggak berhak tuh kami punya izin dari polisi boleh kok sipil kalau ada izin dari polisi sampai detik ini belum pernah ada yang bisa menunjukkan izinnya kayak apa coba tunjukin pengen tahu nih siapa pejabat polisi yang mengeluarkan karena tidak boleh Bang polisi mengeluarkan untuk sipil karena itu diundang-undang nggak diatur menabrak undang-undang itu polisi sebagai penegak hukum tidak mungkin melabrak undang-undang itu sendiri gitu nah bagaimana kalau orang sipil pengen dapat prioritas di jalan ya minta pengawalan dari pihak kepolisian nah nanti itu ada prosedurnya ada segala macem ya tapi kalau plat hitam sipil itu nggak boleh bahkan plat hitam pejabat pun yang RF segala macem yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya itu itu tidak boleh gitu itu justru pak polisinya ngomong tuh jirlantas Bang bukan saat lantas itu aja udah salah gitu nah ini surat izin nggak jelas kawak ini yang sering dijadikan dalih gitu ketika ada orang sipil yang ketahuan pakai gitu-gitu terus dihujat misal di sosial media di masyarakat di mana dia bilang kita ada izin segala macem itu nggak ada Bang ya ini polisi sudah sudah mengeluarkan statement bahkan jadi jangan kemakan oleh alasan yang begini dan semoga masyarakat yang lain tuh paham bahwa selain petugas pengawalan kepolisian itu mobil-mobil yang lain apalagi mobil sipil yang tidak berhak memakai siri yang sobro itu sebenarnya saya menanggar undang-undang mengganggu orang itu itu kena mata itu pedih sekali itu apa namanya serbu dari belakangnya kemudian walaupun pejabat segala macem kita itu sama-sama bayar pajak di jalan gitu loh tidak punya keistimewaan apapun gitu untuk untuk bisa arogan segala macem kecuali dikawal oleh petugas polisian yang tentu ada urgensi yang dipertimbangkan itu karena diudang-undangnya diatur seperti itu tapi nih saya kasih tonton saya dulu pernah ikut seorang pejabat ya pas lagi di rangkaian terus tiba-tiba jalannya itu tidak macet dan lancar disitu si pak pejabat ini kemudian mengontak di pengawalnya di kepolisian pihak kepolisian untuk mematikan siri dan serubunya kata dia udah jangan berisik lah kasihan masyarakat gitu nah hal-hal seperti ini yang harusnya justru ditiru nih oleh mungkin pejabat lainnya atau justru yang bukan pejabat tapi sosokan pake siri dan arogan-argan di jalan nah semoga video-video yang kita buat ini jadi edukasi untuk kita semua jadi kita ini di jalan sama lah kita ini di jalan orang-orang yang sama-sama punya hak sama-sama pengen cepet sama-sama pengen terhindar dari macet dan sama-sama bayar macet jadi gak usah lah arogan-argan di jalan pasang gitu-gitu jalan yang gak jelas selain menanggar hukum juga kalau karena pake basus hujan juga secara agama itu berdosa gitu jadi sejarah takutnya disumpahin sama orang juga disumpahin sama orang orangnya raniaya lu doanya makbul malah ente kenapa-kenapa di jalan gitu jadi semoga semua ini menjadi pelajaran semoga paham ya bang ya selamat menikmati Terima kasih.